Masih berhubungan dengan seputar URL, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman dengan metode URL underscore pada Flask. Nah, kita bisa manfaatin ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan URL atau teman-teman mau mengakses halaman tertentu atau mau mengarahkan user dengan link ke halaman tertentu. Saya akan kasih contoh yang pertama penggunaan dari URL for bisa kita pakai saat mau masuk ke CSS misalnya. Saya mau mengambil file yang ada di CSS ini, kita bisa pakai URL for disini. Jangan lupa kalau di templating kita pakai kurung kriwil. URL fornya yang pertama yang kita masukkan disini adalah kalau yang saya mau masukkan pertama disini adalah nama foldernya dan yang kedua nama filenya. Misalnya saya ngasih nama disini, filenamenya sama dengan style.css. Jadi saya asumsikan sekarang CSS saya akan saya ambil dari folder static, dari root-nya tentunya static dan disini ada file style.css. Nah, biar kita bisa melihat perbedaannya, saya akan masukkan satu CSS sederhana disini, di mana saya mengakses atau mengubah warna backgroundnya menjadi abu-abu sederhana. Jadi kalau kita melihat sekarang di halaman indexnya, kita bisa lihat CSSnya disini berhasil terambil dengan warna abu-abu yang sebagai background. Nah, jadi ini dia cara kita mengaksesnya, nama folder lalu nama filenya. Penggunaan lain, misalnya teman-teman mau bikin satu link disini, karena kita udah punya banyak halaman, kalau saya mau ke halaman login misalnya, dibanding ngelakuin hardcode disini, sangat disarankan kalau teman-teman pakai URL for untuk yang berhubungan dengan link. Kenapa? Nanti suatu saat misalnya teman-teman punya struktur folder yang berbeda, dia tetap akan mengambil parameter URL fornya ini berdasarkan root yang teman-teman bikin disini. Jadi dia tergantung dengan rootnya, bukan dari base aplikasinya. Kalau teman-teman punya misalnya localhost 5000, terus ada base aplikasinya di slashmyapplication misalnya, kita nggak harus ngeganti semuanya dengan slashmyapplication slashlogin, tapi cukup dengan slashlogin, nanti dia akan melihat di rootnya seperti biasa. Misalnya saya masukkan disini, berarti yang saya mau masukkan adalah login aja disini. Saya akan pisahkan dengan tagbrick. Seperti ini. Jadi kalau sekarang, saya punya, oops maaf, endpoint login. Saya coba dengan slashlogin disini. Oh sorry, jadi kalau disini, di URL fornya ini, yang akan saya masukkan adalah nama fungsinya. Nah, jadi kalau sesuai dengan contoh disini, kalau fungsi kita adalah showlogin, maka yang akan saya masukkan disini adalah showlogin. Contohnya seperti ini, kalau saya klik loginnya, maka dia akan mengarahkan ke fungsi yang ada showloginnya, yaitu si parameter root loginnya. Jadi tadi kalau saya bilangnya berdasarkan URL yang ada di rootnya, salah, yang saya maksud adalah berdasarkan fungsinya disini. Mungkin kita beri contoh lagi gimana dengan bagian yang susah. Misalnya saya mau bagian yang ada parameternya seperti ini, kita juga bisa masukkan disini, misalnya saya pakai tagbrick, berarti kalau disana kita masukkinnya di show profile, dan akan kita terima di parameter keduanya, saya akan masukkan username, misalnya disini saya ada singkat ke bagian halaman adminnya misalnya. Jadi kalau usernamenya admin, kita taruh di titik 2 seperti ini, saya akan punya quick access untuk ke halaman admin seperti ini, profile slash admin. Nah jadi itu dia teman-teman tinggal perlu merhatiin si nama fungsinya, dan juga melihat parameter yang ada di fungsinya tersebut, teman-teman pasangin jadi key dan juga value disini.